Assalamualaikum Wr Wb 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 Selaku Ketua Dewan Baru Dari Paksu Kawasan Tamping Seluruh ahli-ahli Jatang kuasa Paksu Kawasan dan Semua ahli-ahli Jatang kuasa Dewan-dewan Seluruh kota-kota Berdua cawangan Seteri dengan ahli-ahli Jatang kuasa Muslimin-Musliman Yang diorang Alhamdulillah kita Memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pagi ini Masih lagi Reduk di luar kerana Pada tadi Panjir yang tidak semuanya Di Batu Korau Bukan Batu Korau banjir Tampak disangka Beledai Tapi tak sangka lah Banjir Itulah taibin Yang Menerima hujan Yang paling banyak List yang ini Sebab itu orang Taipei ini Dia nampak seluruh Sebab Dengan hujan Bandar Taipei Ini Bandar orang Di pencin Bukan Satu kawan saya itu Saya naik Dia dengan dia Dia pelang Tabuh Bawa kita Dia berkata Kalau nak di mana Dia kata Lampak selesai kita Bukan Memang Orang Tepin Dia suruh Relax Bawa kita relax Orang pencin Dia tak Kejauh Namun Itu Kita mengharapkan bahawa Di sebalik Kedinginan Yang ada ini Sebenarnya Di dalamnya adalah Semangat yang sedang Membarat Untuk melihat Islam itu Didaulangkan Dan Ditakbir Di dalam Negara kita Malaysia Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Bumi ini Kalau jadikan Langit Kalau jadikan Air Dan seluruh Yang ada ini Kemudian Allah Bekalkan Kepada kita Dengan Nabi Untuk mengajar Kita mengenal Tuhan kita Tanpa Nabi Yang hadir Kita tak kenal Dosa dan pahala Tanpa Nabi Kita tak kenal Syurga dan neraka Tanpa Nabi Kita tak mengenal Bagaimana Cara untuk kita Merakukan Penghargian kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Mengajar kita Ibadah Dan bukan Sengat Sahaja Mengajar Ibadah Solat Kuasa Zakat Haji Tetapi Mengajar kita Cara Berkronomi Cara Menta'bir Dunia ini Cara Memerintah Sebab itu Bida'ah yang Paling besar Bida'ah yang Paling besar Ialah tidak Berhukum Dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Bida'ah yang Paling besar Ialah tidak Memerintah Mengikut acuan Islam Yang Sebab Sebab itu Tinggal Persoalan Bida'ah yang Kecil Pasti Banyak Golongan Yang Masuk Golongan Aliran Berbagai Berbagai Golongan Yang Tinggal Bida'ah yang Kecil Ini Soal Bin Soal Al-Fin Soal Lapun Doa Selepas Solat Tinggal Bida'ah yang Kecil Kita Bida'ah yang Bida'ah yang Besar Iaitu Amno Tidak Menggunakan Mengambil Katuran Sebagai Tentabilan Dalam Kehidupan Belikari Begitulah Dalam Dunia Islam Yang ada Pada hari Bahawa Kita Kena melihat Yang lebih Besar Islam Mengajar Kita Dalam Ada Berkhilaf Namapun Khilaf Iaitu Perbezaan Pendapat Maksim-maksim Mempunyai Pandangan Maksim-maksim Mempunyai Nas Dan Dari Dulu Bahawa Khilaf Ini Tidak Boleh Mendapat Satu Kata Sepakat Mazhab-mazhab Yang Ada Berbincang Nak Jadikan Satu Mazhab Tak Jalan Itu Tidak Jemput Dan Maksim-maksim Membawa Pandangan Maksim-maksim Tetapi Adabnya Telah Ditunjukkan Oleh Para Ulama Kita Yang Lepas Bagi Contoh Anak Murid Imam Malik Mengadu Kepada Imam Malik Bahawa Imam Syafi'i Salah Seorang Anak Murid Telah Mengulangkan Fatwa Bahawa Kiam Perlu Dilansalah Namanya Imam Malik Tidak Mempatu Bahawa Kiam Itu Penuh Dalam Solat Apakah Imam Malik Ada Apapun Pandangan Mungkin Benar Dan Mungkin Betul Mungkin Tidak Betul Mungkin Salah Tetapi Pandangan Orang Yang Pemunya Kubut Ini Tidak Akan Salah Dia Menunjukkan Kepada Makam Rasulullah Rasulullah Walaupun Imam Syafi'i Anak Murid Tetapi Dia Merakikan Perbezaan Pandangan Itu Begitu Juga Dengan Khalifah Harun Al-Rashid Ketika Dia Memberi Pandangan Kepada Imam Malik Bahawa Ada Perlu Satu Kitab Saja Kita Gunakan Yaitu Kitab Muwapa Jangan Gunakan Kitab Yang Lain Sebab Nak Satukan Pandangan Sebenarnya Fekah Amanan Dan Sebab Kita Boleh Satu Saya Kita Cetak Banyak-banyak Kita Gunakan Ini Satu Apakah Tim Malik Dia Kata Hadis Yang Aku Kumpul Ini Hadis Yang Aku Jumpa Tetapi Banyak Lagi Hadis Hadis Yang Belum Yang Mungkin Aku Tidak Jumpa Yang Dijumpai Orang Lain Jadi Imam Malik Pagi Subuh Anak Murid Imam Malik Ini Bukan Dia Tahu Imam Syafi'i Yang Membatuakan Bahawa Kona Itu Adalah Perlu Untuk Setiap Waktu Subuh Saya Menghormati Orang Yang Bukan Kumpul 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 Begitulah Ada Di antara Khilaf Berkhilaf Dan Kita Di antara Sesama Mazhak Tidak Dapat Untuk Menyatukan Satu Pandangan Amalan Apatah Lagi Yang Orang Lain Daripada Mazhak Isu Besar Dunia Ini Sunni Syia Sudah Tentu Tidak Akan Ada Pertumbunan Seperti Tuan Berhenti Untuk Memberikan Pandangan Supaya Meredakan Kehadapan Musuh Utama Yang Perlu Kita Hadap Ialah Yahudi Dan Amerika Yang Memusnahkan Negara-negara Umat Islam Bukan 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 Banyak Amalan-amalan Syia Yang Bertentangan Tetapi Kita Diajar Siapa Musuh Kita Yang Sebenar Tumpukan Hadakan Musuh Kita Ataupun Senampang Kita Kepada Musuh Yang Sebenar Walaupun Marah Donald Trump Naik Sebagai Presiden Amerika Terang-terang Menyatakan Bahawa Dia Memusuhi Islam Siapapun Presiden Amerika Dia Memusuhi Islam Naik Ke Hillary Clinton Ke Donald Trump Ke Dia Tetap Memusuhi Islam Kita Nang Kezalimah Ini Jatuh Runtuk Tapi Jangan Kita Gantikan Bahawa Kesaliman Yang Adik Ini Dengan Sesuatu Yang Lebih Buruk Lagi 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 Dalam Segala Tidakan Kita Perlu Berhati-hati Dan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tujuk Pimpinan Kita Cukup Sedang Melihat Keadaan Luar Dan Dalam Sebagai Panduan Untuk Kita Bergerak Di Jalan Malaysia Satu Ketika Ira Sangat Benci Kepada Saddam Kalau Boleh Saddam Jatuh Rejin Saddam Ini Yang Zalimnya Rakyat Marah Sehingga Rejin Ini Jatuh Tentera Amerika Masuk Diberikan Dengan Mengerus Semuanya Rejin Saddam Jatuh Patung Saddam Dijatuhkan Disirik Seronok Riur Bersorak Dan Jatuhnya Kejir Saddam Zalim Kunci Rakyat Tapi Apa Sudah Berlaku Kepada Ira Di mana Tempat Kuatnya Syiah Di situ Amerika Akan Menjelaskan Di Di mana Tempat Sunni Kuat Di situ Dia akan Menjelaskan Syiah Agenda Dia bukan Agenda Untuk Memberikan Keamanan Ataupun Yang Lebih Baik Dari Rakyat Negara Irak Negara Sunni Dilantiknya Pimpinan Syiah Sampai Hari ini Perang Meletup Dan Sebagainya Dia Mengambil Dan Mengawaf Keuntungan Daripada Negara Umat Islam Ini Minyak Dia bawa Dan Dia punya Stok Minyak Yang Besar Jadi Kawal Minyak Hari ini Dan Negara Mana Yang Bergantung Ekonominya Dengan Minyak Ekonomi Dia Terus Negara Kita Terbesar Negara Kita Ini 70% Pendapatan Negara Kita Ini Minyak Jadi Bila Minyak Jatuh Kita Kekesan Jadi Sumber Pendapatan Negara Bukan Lagi Minyak Air Sekali Sumber Pendapatan Negara Kita Adalah Daripada Cukar Cukar TST Pasal Naik Pasal Nenai Dan Bukan Hanya 6% Dia Nak Pergi Terpada 8% Tetapi Sampai Terpada Kita Bukan 6% 6x4 Baitu Lebih Berhati-hati Dalam Mengambil Tindakan Baitu Pas Bergerak Pada Hari ini Dalam Keadaan Suasana Melihat Keadaan Dunia Islam Yang Berlaku Dan Apa Tindakan Yang Boleh Kita Gunakan Supaya Tidak Berberikan Umat Islam Pada Masa Yang Pernah Walaupun Kita Dah Rasa Nak Menang Ini Kalilah Oh Ini Kalilah Tapi Kali Ini Lain Kalilah Ini Kalilah Ba Alayhim Syukah Perjuangan Ini Jauh Jauh Jangan Ingat Dekat Dan Penuh Rancau Dan Durinya Kepayahannya Kalau Kadang Kita Rasa Menang Lain Kalilah Berlaku Perpecahan Di Dalam Pas Keluar Pukul Satu Nama Pan Walaupun Dia kata Mana Kita Pagi Pan Pan Akan Berkubur Pas Nanti Pan Akan Menggantikan Pas Budak-Budak Bawa A Budak-Budak 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 Macam Macam Kambing Bawa Tumut Tandu Anak Kambing Bawa Tumut Tandu Anak 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 Teh ayam Teh ayam Bawa Panek Dan Sejul Lepas Bata Bersih Orang Melayi Tak Keluar Masih Lagi Kila-kila-kila-kila-kila Dua-kila-kila-kila-kila terbukti Bahawa Sobongan Orang Kaya Tidak Menyelahi Mereka Dan Pandangan Daripada Kimpinan-kimpinan Enak Tanpa Pas Jangan Harap Kimpinan Kita Berdiri Ataupun Landasanya Adalah Benar Bahawa Kita Bersama Dengan Kimpinan Kita Ikutlah Segara pandangan mereka melihat bukan daripada pandangan mereka punya pengalaman yang cukup tinggi dan melihat bahawa perkembangan kualiti tanah air kita ini perlu dibuat dan juga cara pendekatan kita perlu hari ini kita bersendirian baik itu Tuhan-Tuhan kuatkan jentuhnya kita sempat kita tidak mengharapkan dari PAN pakatan kita yang lama kita tidak mengharapkan DAP timbulah persoalan kenapa dulu boleh dengan DAP sekarang tak boleh Al-Muslim pun nak ada surutih orang Islam ini dia berdiri di atas carat segala benda yang kita buat ini ada syarat untuk kita ada syarat sah dan batal solat kita ada syarat sah dan batal haji kita ada syarat sah batal tahalus kita ada syarat sah batal kita pernah bersama dengan perikatan baru sahih sialah kerana mereka menerima sebelah syarat kita kita bersama syarat kita diterima kita bersama dengan pakatan rakyat dahulu kerana DAP sedia menerima apa yang kita mahu apa yang kita berjuangkan kita nak menubuhkan negara Islam guna-guna Islam kita nak tegakkan tak ada masalah ketika itu tapi setelah itu ada masalah kita nak nak laksanakan undang-undang jenayah syarat di Kelantan di Tentang di EP Sarawak tak ada kena menerima dengan Kelantan di Tentang kalau suara pimpinan ini menunjukkan mereka telah menanggari syarat kita Nabi melakukan ataupun melaksanakan perjanjian hujah-hujah tahun yang ke-6 hijrah 2 tahun saja 6, 7, 8 hari masuk ke Mekah kerana orang-orang Quraish melanggar perjanjian kita boleh bekerjasamakan siapapun tapi biarlah kita nak bergerak menuju putera jaya ini bersama dengan Islam kita tak mahu kita pergi putera jaya tinggal Islam ada pandangan mengatakan kita ambil dulu menang dahulu lepas tu kita kira macam mana jangan hancur negara dah sungguh memakak parti-parti parti Sabah kata nak petrol naik-naik dia kata DAP kami nak terbalap berjalanan jangan menanyik waktu tu tuan-tuan nak bina negara dah pancuk apapun bincang awal orang berminat pun bincang awal tarikhnya berapa sebagainya bincang awal bersetuju tak bersetuju tak apa kami tarik ini dah bukan yang nikah kami sebenarnya antara kami 20,000 ke-7 tahun dicap apa kita nak pergi puterajaya dengan Islam kita tak mahu tinggalkan Islam kita bersedia bekerjasama dengan siapa pernah duduk dalam perikatan pernah bersama dengan pakatan rakyat ok lah kalau tak mau dihimpi kenapa padamu 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 Anwar Abrahim dipecat daripada Amlou keluar Amlou tarik Amlou keluar lawak Amlou pas keluar daripada pas pas keluar daripada pas kita nak lawak Amlou dia nak jatuhkan kerajaan negeri Kelantan dia nak ganti pas di negeri Kelantan dia nak lawak semua orang cinta kita nak kerajaan yang dibina oleh rakyat yang punya keringat yang dia nak lawan Amlou dia nak jatuhkan kerajaan dia jatuhkan kerajaan baris dari dulu angkat kami nak hubungan dan ini kalau sahabat lagi dia nak pergi lah pendirian dan cara perjuangan kita hari ini kita ubah sedikit kita sokong yang baik kita sokong yang baik yang mana tidak baik itu dia lawan kalau pas dia tak bawa hudu tak ada siapa nak bawa hudu kalau pas dia memperjuangkan negara islam tidak ada siapa parti yang akan memperjuangkan islam beruang kita nak lihat islam yang bertawarkan di negara kita kita dah berjuang nak tahu lebih pas ini bukan 2 tahun saya tak akhir ini pada dia diperjuangkan oleh datuk-datuk kita dahulu tak apa dah kita nak undang-undang islami ditegapkan di atas muka benda dulu kita sikap kita dengan kerajaan ini apa sahaja yang dibuat semua tak tapi apa yang dibuat hari ini yang betul itu kita kena sokong bukan sokong sokong berikan sokongan untuk itu sebab kita nak buat nak ubah rauh-ruh-ruh-ruh kita tak boleh dengan kita saja sebab itu tuan-tuan ni abduh-razi sebab itu hayat dia masih ada walaupun dia tidak menjadi menteri besar telah wujud satu yang tak kuasa di atas kerajaan dan kerajaan kerajaan negeri Kelantan dan kerajaan pusat dan ada buat tuan-tuan kenapa dia setuju sebab nak raksana menjenayah syaringan ini membutuhkan sokongan kerajaan pusat hak kerajaan negeri kuasa kerajaan negeri ada berapa tak lebih 30% tanah hutan air itu hak kerajaan negeri hospital polis lofkah penjara perda megrah kasta medication semua kerajaan pusat kalau mulus jenayah syaringan ini tak boleh lansian tanpa ada kerjasama daripada kerajaan pusat lepas tuji tuji bukan anggur dengan pas lapang ini bukan anggur dengan pas telah berdaun kita kerajaan dengan kerajaan untuk laksanakan satu kebaikan paling buah kita nak buat di perlahan pernah dulu ditengah dipangkap seorang pengamal ajaran sesat tak boleh nak dipenjarakan nak dilokapkan di terengah terpaksa dilokapkan di perlahan tak boleh sama perlahan 29 makhluk tak akhir semua kerjaan pusat dan kerjasama itu telah wujud untuk untuk mengubah enigma ini undang-undang ini maka berlakulah perbincangan siapa nak bawa siapa yang nak ketinggalkan kalau lagi kerajaan payah lagi susah oh kita kata hujar kalau betul nak bawa kenapa beli kemanisan di sini tak bawa daripada kerajaan ini bayang nak bawa sikit dia punya banyak proses jakin jakin dia pentang dalam mati selanjutnya sebab ini hal pertama banyak proses lagi senang tuan bu bawa dan ini perjuangan kita di bu tuan bu bawa sokong dah sekarang dia berada dia 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 tak nak bahas dia sikit tanya nak bahas tunggu nanti bahas mau dengar mong berada macam dia boleh tektik kalau orang tengah marah jangan cakap pun lagi cakap apa tak bunyi cakap pun bunyi lah orang tengah orang pun cakap pun bunyi memang cakap tengah hati kalau orang kata kahwin, dah kira-kira mau nanti lah ambil air, minum, kopi, kapal semua dia dah habis dah memang dia buat kahwin waktu itu jangka-jangka apa, memang tak betul orang tengah orang tengah orang tengah orang berarti juga isu orang tengah hangat hangat-hangat isu orang-orang nanti apa tengah orang kejapkan tunggu orang bahas nanti kita perbuahkan lapang dah air bulan ini, Tuan Taji Taibin penuhkan ungu di cipu ala nanti saya berlaku tak kena waktu tadi saya berlaku kan macam orang tuduh dedak 90 juta kan tuduh dedak kita nak jawab macam mana misal betul ke, apa dah jadi misal 100 juta pakai duit apa dia nak jawab mengikut sumber kita semua yang tak cek semua kemudian dibuat cerita pula kalau dibuat cerita pula oh dalam syarat begini dialog ini Tuan Yubrahi Tuan Maha dan Tuan Maha kata kalau macam ni saya akan keluar daripada daripada kuasa dia buat cerita pada hari kita dia bangun tidur dia kalah kita dia pulang kabut kita nak jawab apa waktu itu orang tak cek dia berkutusan kali ni akan saya minta akan dedak 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 proses nak jawab macam mana baru nak baca kita ambil lawyer daripada selanjutnya satu surat yang nak hantar ni 50 ribu tu kan satu surat ni nak hantar 50 ribu dia tak main-main punya kita buka ambil lawyer lawyer Taipei tak main-main punya satu surat ni nak hantar dekat Sarawak ni buat 50 ribu dia belum dijawab lagi nak suka dijawab lepas tu kau tinahkan seterusnya kalau dia cari proses berapa juta datang tak kena bayar tapi kita yakin oh duit mana duit kat Tuan Tuan duit kat Tuan Tuan duit kat Tuan Tuan tak bayar orang yang sampai ini dia duduk dedak-dedak lagi kita kan jawab macam mana kita baru tunggu proses proses tu satu tu kelambaran nak keluar nak jawab jadi hari ni kita menggunakan perdekatan yang berbeza sebab kita tak mahu mengusuhi bagi tangan bagi tangan kerajaan kita ni pindah raya kita nak raya ni dia kita lagi kita biumah orang kita biumah orang yang bagi tangan kerajaan raya ni jadi pendekatan kita hari ni adalah ada yang baik kita gunakan kesempatan yang ada kita tak boleh nak rasanya kita gunakan ruang metri sebuah ni untuk buat tolong buat apa yang kita berjuangkan bukan dalam undang-undang ni bukan Tuan Tuan tahu bahawa bukanlah nak melaksanakan keburu tapi ada ruang disitu untuk kita bergerak setapak walaupun walaupun diberkutam banyaklah yang Allah kata ini plan check untuk buat laksana dari Islam ini adalah jalan kadima untuk laksana mudut ini macam-macam lah kita gunakan enigma yang ada akta yang ada kita ubah kita nak cuba nak pindah 356 3 tahun penjara kenapa 3 tahun penjara kita hakkan sampai 30 tahun penjara sebab maksimal bagi seorang yang dihukum dengan penjara semuanya 30 tahun sahaja dan itu tak pemerintah tak pemerintah saya guna lah datangkan 30 tahun sahaja jadi kita tak boleh lebih daripada itu tak pemerintah lain juga 30 tahun maknanya lepas 3 tahun boleh dipenjara sehingga 30 tahun yang 5 tahun yang 5 ribu ribu kita buat hanya tidak melebihi hukuman kita nak sampai 100 ribu sebab itu adalah dalam jenayah mak dalam jenayah sehingga hukuman yang sehingga boleh dibuat 100 ribu saya betapa apa ini maknanya sebab itu sahaja kita nak begitu juga dengan sebatal sebatal kita abang tidak boleh lebih 100 kali sebatal tidak mahu melebihi hukum wujud yang telah diturunkan oleh Allah bagi perzinah hanya 100 kali sebatal jadi kita ambil hak itu sahaja kita tak detail lah itu ni apa hukum arah hukum itu tak umum sahaja umum sahaja dapat hukum itu adalah ruang untuk kita melaksanakan satu empat itu bersebatal kita boleh hukum jadi hari ini kita nak tarik sokongan dan walaupun kita kesorangan tapi kita lihat pada hari ini kalau lebih dibuat siapa nak hukum sebagainya hukum hukum jadi politik kita adalah politik jatuh tidak banyak kita jangan banyak tusuk dan mana yang boleh kita gunakan kita guna sebab kita akan terus kalau kita nak jatuhkan kerajaan dengan cara macam macam awal-awal dulu kamu hari ini nak jatuhkan huji nak jatuhkan Najib sahaja sama kekal apa kan kita bukan sahaja nak tukar berebar mabuk tapi kita nak tukar sistem cara dia ambil berebar dia ambil berebar mabuk je tak mahu lah tukar berebar mabuk ni mabuk turi soal ni bukan mabuk turi mabuk ni juga tak mahu kita nak tukar sistem cara dia kendalikan bahasa maknanya kita nak tukar sistem bukan nak tukar 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 orang pimpinan tu sahaja jadi tuan-tuan perempuan yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala kalau jangan keliru pula dengan keadaan politik yang ada pengguh kita kan membuat dan juga pimpinan kita membuat satu keputusan yang hari ini adalah kita nampak itu lah keadaan yang sebenar yang perlu kita berikan sokongan berikutnya biasa lah tuan-tuan bila bila ada ada keadaan kejuangan itu dia akan hukum lah jangan bimbang lah kawan-kawan kita tu situ apa yang kerja lah eh tak ada dikadang tak panas tu tak sunuh lah panas tu sunuh lah politik panas tu kan bila ada ribut tu bila kita keluar kalau tengok kubur kalau ribut tu yang kubur je daun ganti daun kering daun yang longa-longa nak mati ranting-ranti mati dikubur lah yang tinggal itu daun-daun yang kuat daun-daun yang kuat tu dikubur lah bubur bubur semua kan tinggal yang kuat nampak cantik hijau jenis dia nak kuning-kuning, tu kuning tu kubur lah sebab beruk pun kalau dia nak jatuh waktu waktu hangin selaka pagi angin supul-supul seorang jatuh kerang ni takkan jatuh kalau orang kuat suruh yang bila bila bergoncang kuat ni siapa yang ni, dia bergantung oh dia tak jatuh kan tapi kalau tak ada isu dia seluruh lah dia jatuh dia pun jatuh muncul jadi dia kuat goncang ni dia akan dapat melihat siapa yang dapat bertahan jadi tuan tuan alhamdulillah tanya tuan-tuan masih terus bersama dengan Fadhil Salah insyaAllah insyaAllah tuan-tuan bahawa pilihan raya ni tak ramalah pilihan raya tak ramalah namanya berkuatlah jentera parti kita saya umurlah saya tari diri daripada Tandik walaupun hubungan narai kanan saya, saya nak tari diri di Akhata Subahat yang pergi daripada Tandik jadi kita bagi ruang kepada orang lain bagi ruang dan juga mungkin ada saluran-saluran yang baik untuk kembali saya tari diri dulu bukan tadi dulu selama-lamanya saya tarik sebentar untuk saya buat kerja lain sebab saya baru nak beri percaya saya 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 paksa tu lagi sawangan di Padi Puta sawangan kemudian lah beri buka jawangan ni dia buka dia beri di Padi Puta dan di bantu ada tiga saya nak develop bantu mungkin saya tidak turun saya tidak beri sebuah kecewakan dari sawal jadi bagi saya ruang saya kejak petai yang pecat bapak saya tak kebenaran sebab Padi Puta pilih lah untuk tadi saya akan bagi sebagainya sebab satu lagi pun saya dah pegang jawatan yang dipercuri sejak umur tiga-tiga tahun saya yang tiga-tiga tahun saya dah pegang wajib di Taiping sampai sekarang umur 5-5 tahun 12 tahun jadi bagi orang lain bagi orang lain dulu saya dalam Malaysia saya ada perempuan dalam enam bulan enam bulan lagi lima bulan di sana itu contohan saya rasa salah tak bersama-sama dengan Tuan-tuan dalam semua saya tak bersama balik kadang-kadang demam 23 hari dah dah masa bulan dua pergi pula bulan tiga pergi pula pulang ramadha pergi haji dah 42 hari makan 50 sebab mungkin baru nak membina itu bagi keluar sejap saya tukurkan semua dan tukur selesai semua saya akan bertukur bukan baik ada IP ini banyak yang masih muncul lagi yang malu-malu jangan malu-malu kalau tentu benda yang baik keluar keluar insya insya Allah parti kita ini parti yang kuat kita bawa imin islam kita bawa talimah darilah haji insya Allah jangan bimbang Allah akan berikan pertolongan kepada kita cuma ranjau duri dan sebagain itu biasa yang kukur itu jangan kita sedih biarkan di kukur insya Allah kita doakan dia akan kembali dan kita doakan yang terbaru Abah Man kita ini dah kita kita doakan supaya dia teruskan perjuangan kalau sahabat masuk mahkamah kita akan bagi sokongan kepada dia sebagai posting satu posting maki amun punggu kita jadi dia kata orang kita ini saya tengok kemah nama dia jadi insyaAllah pasti Allah akan berikan kadang-kadang manusia dia tak ingat dia buat tapi akan menunjukkan lagi setak kepada ulama insyaAllah orang yang buat kianat diri orang yang buat tidak baik kepada orang yang yang berilmu di kelamat insyaAllah Allah akan cuba diri dan kita doakan sama-sama insyaAllah akan berada di persadar dan masyarakat saya lihat bahawa kita masih lagi belum padu untuk bergerak sumbanglah dan apa saja yang kawasan putuskan buat berilah sokongan sepenuh mungkin Tuan rasa lemah semangat darah Tuan ini yang kuat dan sekarang kita dipandang oleh semua pas ini dilihat oleh semua pas menutup hari ini kepada politik tanah dan pemakang hari ini dia tidak selalu pikir ada dua pan pun banyak petelanggah mereka parti bersatu dia nak puasai itu dan sebagainya tak bersatu mereka buat ceramah orang tak apa-apa dah ramai tengok buat ramai jadi saya rasa bahawa betul terpas nak menghujuk sangat pun baru-baru dan kita berada di tempat yang cantik jadi jangan bimbang untuk kita terus dan keduanya pastikan bahawa kita punya bangunan putih terlaksan sekarang dia beritahu dengan buat biar tak naik dengan dia tapi asal yang kuat itu kukuh hal sedara tinggal biar tiap kita akan boleh naik bangunan kita yang sendiri berkasi berilah sokongan ada duit anak-anak kita yang sebarang kita akan lihat wakaf tuan-tuan itu dengan tuan-tuan itu akan dibenarkan dan hari kita berilah sokongan kepada harakah sumber ekonomi kepada jenis kardi itulah antaranya dalam alam yang diberi pembangan sumber yang berada pada akhir mereka membiarkan perjalanan kita beri gaji kepada adik-adik kita bantuan kepada adik-adik kita dan sebagainya paling kurang beli seorang satu walaupun tetap boleh dapat aluman internet dan sebagainya tapi ada itu sebagai anda sebagainya walaupun tidak menerima takut sebenarnya kita memberikan sokongan kepada kewangan akhirnya saya meratakan beri 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 kepada semua ahli-ahli yang selalu di bekerja dan sungguh-sungguh menjahikan program dan sebagainya insyaAllah kita akan berapa yang teruskan kata kita parti ini buat bukan kita leher tetapi sepanjang kita bekerja selepas kejian lain-lain kita pasti bangunkan anak-anak kita di seriti bangunkan program pemuda ARC sepanjang tahun bila pilihan raya kita masuk ke raya menang kita teruskan perjuangan kita sebagai badan dakwah selain kita masuk ke dalam pilihan raya kita bekerja sepanjang tahun kita rasa bunda bukan tanda itu kemenangan seorang yang menang kezaliman bukan kemenangan sebenarnya itu melawan kezaliman jadi akhirnya saya mohon berterimaafalah adanya ada salah saya saya mimpin sebagai petua paksa kawasan Taiping ini saya mengharapkan kemudian baru lebih baik membawa paksa kawasan Taiping ini idea yang lebih baik kita nakkan yang lebih baik untuk mata rantai kepada agama Allah kesuapan ini akan selama kelasan kelasan dan rakyat juga buat terkasih kepada Encik Meno yang disuri pusat-pusat kita pada hari ini di kawasan Taiping dan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Allah Wabarakatuh Wabarakatuh